Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Kebenaran hari ini 4 Juli berjudul Pujian dari Tuhan Sudaraku sekalian sudah menjadi fakta yang tak dapat dibantah bahwa pengakuan, pujian, sanjungan, dan pemujaan Akan dituntut dan diharapkan oleh orang-orang yang memiliki nilai lebih di mata manusia lain Seperti seorang artis yang terkenal, berprestasi dalam ilmu pengetahuan yang dikagumi manusia Pengusaha yang berhasil mengumpulkan banyak kekayaan Seorang yang berhasil digelanggang politik dan menjadi penguasa dalam pemerintahan Secara otomatis pada umumnya merasa bahwa harkatnya telah naik Maka ia menaikkan harga harkatnya itu Itulah sebabnya banyak orang berjuang keras untuk berhasil dalam berbagai bidang Supaya apa? Ya jelas Ia mendapatkan pengakuan, pujian, sanjungan, pemujaan Bahkan pengkultusan Untuk itu mereka melakukan segala hal bahkan menghalalkan segala cara Mereka mencintai dunia dengan sekenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan Dengan cara demikian mereka meletakkan sesuatu sebagai Allah atau berhala Hal tersebut diatas memang menjadi kodrat seperti yang saya kembangkan ini Menjadi kodrat manusia pada umumnya Yaitu hidup untuk memperoleh harkat martabat yang dibangun diatas penghormatan dan penilaian manusia Hal ini sama artinya bahwa pada umumnya Setiap orang memasang tarif dan menjual dirinya terhadap dunia ini Menjual diri maksudnya Berusaha agar dirinya mendapatkan penghormatan Atau penilaian yang sesuai dengan apa yang diingininya Biasanya seiring dengan atribut-atribut lahiriah yang dimiliki Yaitu pangkat, gelar, penampilan, kekayaan, dan lain-lain Seseorang berusaha untuk mengangkat harkatnya Segala sesuatu yang diusahakan adalah Usaha untuk menaikkan nilai diri itu, harkat itu, di mata manusia Sayang saudara, bukan di mata alam Kalau hal ini berlangsung, berlarut-larut Maka mereka tidak sanggup mempercayai ada Allah yang hidup Sehingga mereka menjadi orang beragama yang tidak bertuhan Hal diatas tersebut bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang di luar gereja Tapi juga orang-orang di dalam gereja Tetapi pada umumnya banyak orang Kristen tidak menyadari hal tersebut Mereka menganggapnya wajar Tentu dengan demikian mereka tidak berusaha untuk mencari penghormatan dan penilaian dari Allah Sebab kalau seseorang sudah mencari penghormatan dan penilaian dari manusia Untuk kehormatannya Dia tidak akan mencari kehormatan dari Allah Orang yang tidak mencari penghormatan bagi Allah Tidak dapat menjadi orang percaya yang benar Sebab percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan segala kehormatan bagi Tuhan Sehingga segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Bapak Hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja Saudaraku Saudaraku sekalian Kita harus waspada terhadap gairah ini Untuk disanjung, dipuji, dipuja Lalu mengusahakan segala sesuatu Untuk sebuah pengkultusan Saudaraku Kita harus menyadari adanya gairah yang negatif itu di dalam hidup kita Banyak orang sibuk dan tenggelam dengan pencarian kehormatan manusia Sampai mereka tidak menyadari bahwa Hidup di dunia ini Sesungguhnya hanya persiapan untuk masuk kehidupan di balik kubur Mereka hanya memikirkan hal-hal sekarang di bumi Tapi tidak memikirkan hal-hal kekal Yang memiliki nilai keabadian Dengan kondisi ini manusia digiring menuju kegelapan abadi Dan banyak orang Kristen juga ikut tergiring tanpa mereka sadari Banyak anak Anak Allah, anak Bapak Tidak mencari pujian bagi Bapak, bagi Tuhan Tapi mencari pujian bagi dirinya sendiri Mestinya kita mencari pujian bagi Bapak, saudaraku sekalian Hal ini tidak mudah, saudaraku Mencari pujian bagi Tuhan itu tidak mudah Karena kita memang lebih sering mencari pujian bagi dirinya sendiri Bagi diri kita sendiri Sebab manusia biasanya mau merasakan pujian Yang dari manusia yang kelihatan Dari dunia yang kelihatan Tapi tidak sabar menunggu pujian yang dia bisa peroleh Dari Tuhan di langit baru, bumi baru nanti Berkenaan dengan hal tersebut Tuhan Yesus berkata Bagaimana kamu dapat percaya Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain Dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esah Yohanes pasal 5 ayat 44 Saudaraku sekalian dari pernyataan Tuhan ini Tuhan menunjukkan bahwa orang percaya harus Berusaha mencari hormat yang datang dari Allah Bukan dari manusia Hal ini merupakan ekspresi dari percaya kita kepada Tuhan Jadi kalau orang masih mencari hormat dari manusia Berarti ya belum menjadi orang percaya yang benar Belum Saudaraku sekalian Tuhan Yesus sebagai teradaan hidup kita Menyatakan bahwa dirinya tidak mencari hormat dari manusia Dia mencari hormat dari Allah Anak tunggal Bapak mengosongkan diri Menjadi manusia Yang dalam segala hal disamakan dengan manusia Agar dia bisa Menunjukkan bahwa Manusia bisa hidup untuk kemuliaan Bapak Ia bisa menunjukkan bahwa Manusia bisa mencari pujian bagi Bapak Anak tunggal Bapak mengosongkan diri Menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan manusia lain Bahkan mati di kayu salib dengan sangat terhina Dengan cara ini Ia memuliakan Bapak di surga Karena ia memuliakan Allah Bapak Maka ia pun juga dimuliakan Jadi kalau orang mau mendapatkan kemuliaan dari Tuhan Dia harus memuliakan Tuhan Setidak di bumi Tidak memuliakan dirinya sendiri Nah sekarang saudara memilih Mencari kemuliaan bagi diri sendiri Atau mau mencari kemuliaan bagi Tuhan Semesta alam Sekarang saudara memilih Kita memilih mencari kemuliaan bagi Bapak di surga Atau mencari kemuliaan bagi diri sendiri Orang yang mencari kemuliaan bagi diri sendiri Ia tidak akan dimuliakan oleh Bapak Ia tidak akan dimuliakan oleh Tuhan Tapi orang yang mencari kemuliaan bagi Bapak di surga Dia akan dimuliakan oleh Bapak di surga nanti Dengan demikian standar hidup yang harus dimiliki orang percaya Adalah standar hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus Yaitu mencari kehormatan hanya bagi Bapak Sungguh sangat menyedihkan saudaraku Kalau perjalanan hidup yang dijalani orang hari ini Hanya untuk mencari kehormatan bagi dirinya sendiri Dari dunia Kemiskinan cara berpikiran gaya hidup ini Juga berjangkit dalam kehidupan para pelayan jemaat Pendeta-pendeta yang berebut kursi pimpinan Dalam lingkungan sinode gereja Dalam lingkungan wilayah Sehingga gereja menjadi ajang Dimana orang berebut kedudukan Bayangkan apa yang bisa dibagikan kepada jemaat Kalau para pendeta Pimpinan-pimpinan jemaat Gila hormat seperti itu Ini kemiskinan berpikir Kemiskinan yang akan membuat seseorang Tidak pernah menemukan kebenaran Dan orang yang tidak menemukan kebenaran Tidak bisa mengajar orang lain Disini kita melihat fakta Dimana gereja-gereja Seperti itu Melakukan praktek-praktek Seperti kegiatan politik sekuler Semua itu disebabkan karena Ambisi menjadi orang terhormat Di antara pendeta lain Kalau pemimpin gereja terjebak Dalam kubangan tersebut Lalu bagaimana dengan jemaat Bayangkan saudaraku Kalau kita sekarang ini Telah terjebak dalam dosa itu Mari kita bertopat Jangan melakukan kesalahan Mari kita berubah Selagi kita ada kesempatan untuk berubah Kiranya kebenaran ini Memberkati kita sekalian Sola krasia Terima kasih telah menonton!